Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan raksana yang berjudul PPS BMPTN, Darat Bilangan dan Huruf. Jadi di sini akan dibahas beberapa Darat Bilangan dan Darat Huruf. Nah, kita bahas Darat Bilangan dulu ya. Darat Bilangan sendiri, dari beberapa jenis. Ada Fibonacci, ada Larik, ada Tingkat, dan ada Kombinasi. Oke, pertama kita bahas dulu Fibonacci. Nah, lucu ya, dari namanya Fibonacci. Nah, apa sih Fibonacci itu? Fibonacci itu adalah Darat Bilangan di mana sebuah suku merupakan jumlah dari dua suku yang sebelumnya. Nah, jadi dua angka pertama merupakan nilai awal. Kita lihat ini ya, Darat ini. Ini Daratnya 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76. Nah, kalau kita lihat, 11 itu merupakan hasil dari penjumlahan 4 dan 7, ya kan? Jadi, 4 dan 7 ini merupakan nilai awal, gitu. Nah, kemudian kita lihat ini 18. 18, hasil pertambahan dari 7 dan 11. Kemudian 29, 29 ini merupakan hasil penjumlahan dari 11 dan 18, gitu. Dan seterusnya, jadi, sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya, gitu. Kemudian 47, merupakan hasil penjumlahan dari 18 dan 29. 76, berarti penjumlahan dari berapa? Dari 29 dan 47, gitu. Nah, kemudian ada lari. Nah, lari itu merupakan deret bilangan yang dapat dipisahkan menjadi beberapa subderet. Nah, jadi kalau ada 2 subderet disebut 2 lari. Kalau ada 3 subderet disebut 3 lari. Contoh, kita lihat yang pola 1 lari, ya. Ini kan ada 18, 9, 3, 8, 4, 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, 18 ke 9, ini berarti hubungannya dibagi 2. 9 ke 3, yaitu merupakan akar. Jadi, 9 itu merupakan pangkat 2 dari 3, gitu kan. Atau 3 merupakan akar dari 9. 3 ke 8, hubungannya ditambah 5. Nah, jadi polanya ini, kan. Bagi 2, akar, tambah 5. Nah, terulang lagi ke sini. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian, 4 diakarin jadinya 2. 2 ditambah 5, jadinya 7. Seperti itu. Dan terulang ke bilangan-bilangan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian, yang ini, yang pola 2 lari, ini ada deret bilangan 12, 7, 9, 10, 6, 13, 3, 16, gitu ya. Nah, ini ada 2 lari. Kenapa ada 2 lari? Kita lihat. Ini kan 12. 12 ke 7, hubungannya apa? Paling dikurang 5, gitu kan. Kemudian, 7 ke 9 ditambah 2. Berarti, polanya dikurang 5 ditambah 2. Tapi, 9 ke 10, nggak dikurang 5, gitu. Dan, kesanannya nggak nyambung. Berarti, ini mencirikan adanya pola 2 lari, gitu. Jadi, 2 lari itu lewat 1 bilangan. Jadi, 12 bukan ke 7, hubungannya. Tapi, ke 9, kesini. Dan, 9 bukan ke 10, tapi ke 6. 6 ke 3, seperti itu. Nah, hubungannya apa? 12 ke 9, 9 ke 6, 6 ke 3, pasti itu hubungannya dikurang 3, ya kan? 12 dikurang 3, hasilnya 9. 9 dikurang 3, hasilnya 6. 6 dikurang 3, hasilnya 3. Nah, sekarang yang bilangan ini. 7, 10, 13, dan 16. 7 ke 10, hubungannya ditambah 3. 10 ke 13, hubungannya ditambah 3. 13 ke 16, juga hubungannya ditambah 3. Jadi, kalau gitu berarti ada 2 pola juga. Minas 3 dan ditambah 3. Seperti itu. Kemudian, ada juga pola 3 larik. Jadi, ini ada bilangan 19, 22, 23, 23, 19, 23, 27, 16, 23, 31, 13. Nah, ini ada 3 larik. Jadi, 19 itu ada hubungannya dengan 3 bilangan selanjutnya, yaitu 23. 3, gitu. Hubungannya, 4 ditambah 4. Itu terbukti. Jadi, 27, 23 ke 27 juga sama, ditambah 4. 27 ke 31 juga sama, ditambah 4. Kemudian, ini yang lari ke 2, 22 berarti ke 19. Hubungannya dikurang 3. 19 ke 16, dikurang 3. 16 ke 13, dikurang 3 juga, ya kan? Nah, kemudian ini ada lari ke 3. Nah, ini ada bilangan 23. Ini 23, ini 23. Berarti hubungannya dikali 1. Atau hubungannya tetap. Siangka 23 ini jadi kayak sebagai pembatasnya, gitu. Oke, selanjutnya, tingkat. Nah, tingkat ini merupakan darit bilangan yang aturannya bertingkat. Kita lihat, ini ada darit bilangan 8, 24, 22, 56, 18, 120. Kita lihat, ya. 8 ke 24, hubungannya ditambah 16. Bisa aja sih, dikali 3. Tapi kita lihat yang selanjutnya. 24 ke 22, dikurang 2, kan hubungannya. 22 ke 56, ditambah 34. 56 ke 18, dikurang 38. 18 ke 24, ditambah 106. Nah, ternyata, pola ini pun membentuk darit lagi. Kita lihat, ya. 16 ke min 2, berarti dikurang 18, kan hubungannya. Min 2 ke 34, ditambah 36. 34 ke min 38, dikurang 7, 2. Minus 38 ke 106, hubungannya ditambah 144. Nah, ternyata, pola ini juga membentuk darit lagi. Ada aturannya. Minus 18 ke 36, hubungannya dikali min 2. 36 ke minus 72, hubungannya dikali min 2. Minus 72 ke 144, hubungannya dikali 2. Nah, jadi ini pola yang intinya, gitu. Nah, kebayangkan ya. Jadi, ini bertingkat. Tingkat 3, gitu kan. 1, 1, 2, 3. Jadi, ini ada 3 tingkat, gitu. Dan ini adalah pola yang utamanya, aturan pola bertamanya, gitu. Jadi, kalau pada darit yang bertingkat, itu aturannya ini membentuk darit juga, gitu. Nah, kombinasi itu merupakan, darit bilangan yang aturannya merupakan kombinasi dari 3 tipe di atas. 3 tipe yang tadi, gitu. Saya ingat kan, tadi ada apa aja? Fibonacci, larik, sama tingkat. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Biar kita nggak pusing, mungkin satu jenis aja udah pusing. Apalagi kalau dikombinasikan. Pertama, Nah, kita harus mikir polanya itu bisa aja penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuardatan, atau gabungan dari beberapa operasi itu. Nah, langkah awalnya, untuk mencari pola, itu, memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain, gitu. Kemudian ditentukan apakah operasi tersebut berlaku untuk seluruh deret atau tidak, gitu. Jadi, polanya itu harus berlaku untuk semua deret. Seperti itu. Seperti yang tadi telah kita bahas. Nah, satu hal yang paling penting adalah semua angka yang terdapat pada soal tidak boleh dihilangkan. Apalagi dia bagikan. Nah, selanjutnya, yaitu deret huruf. Ini hampir sama seperti deret bilangan. Bedanya, huruf-huruf itu dirubah menjadi angka. Nah, kita tahu kan, abjad alfabet itu sampai angka 26, dan angka pertama adalah A. Jadi, A itu dianggap sebagai angka 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, dan seterusnya. Sampai Z itu 26. Nah, gimana cara cepat menghapal urutan huruf? Yaitu dengan cara membagi 55, gitu. Seperti ini. Ini kan ABCDE, 5, gitu kan. Berarti yang E-nya 5. Kemudian lanjut sampai J, J, 10. Lanjut sampai O, O, 15, T, 20, J, 25. Jadi, ini disebut E-J, T. Ini untuk cara mudah menghafalkan huruf. Gitu, urutan huruf. Oke, kita lihat contoh soal. Ini ada deret huruf C, B, A, P, Q, F, E, D, R, S. Nah, selanjutnya apa habis S ini? Kita lihat ya, C, B, A. Kalau kita hitung berarti dia mundur satu-satu, gitu kan. Atau hubungannya min 1, min 1. C ini kan 3, B itu 2, dan A, 1. Jadi hubungannya 3 ke 2, min 1, 2 ke 1, min 1 juga. Kemudian ini P, Q. Kalau P ke Q berarti tambah 1, kan. Ya kan, habis P itu Q. Nah, kemudian ini terulang lagi. F, E, D, sama seperti C, B, A. Jadi, sama juga. Ininya minus 1, minus 1. Kemudian, R, S ini sama dengan P, Q. Plus 1. Gitu, berarti. Ini, C ke F. Itu hubungannya plus 4. F ke, berarti F ke angka selanjutnya, atau huruf selanjutnya setelah S. Berarti mulai pola baru lagi yang ini, gitu kan. Dan hubungannya adalah plus 4. Jadi, kalau kita anggap F ini sebagai 6, maka 6 plus 4. 9, jadi. Setelah itu adalah I. Gitu, jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.